Intro Warga di sekitar Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbu Utara, Sumatera Barat mendadak gempar dengan ditemukannya sebuah kopar misterius di sekitar gedung bekas kantor Kelurahan Bunian. Kopar pertama kali ditemukan oleh Yulinar, pedagang gorengan yang biasa mangkal di depan kantor. Awalnya Yulinar akan membuka lapak jualan saat itu kopar warna hitam yang tidak tahu siapa pemiliknya ada di luar pagar kantor. Agar kopar itu aman menjelang ada yang menjemput, Yulinar meletakkan kopar tersebut ke dalam teras gedung. Hingga sore hari, tidak ada satupun yang mengambil kopar tersebut, akhirnya bersama warga melaporkan penemuan kopar tersebut ke Mapolres Payakumbu. Petugas kepolisian dari Polres Payakumbu langsung membuat garis polisi di sekitar lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari keterangan warga sekitar, sempat melihat sebuah minibus menurunkan barang dan kopar tersebut lalu kemudian pergi. Kecurigaan petugas menguat kalau kopar tersebut berbahaya setelah petugas mencoba mendeteksi dengan alat sensor yang berkali-kali berbunyi. Berdasarkan laporan, tim Gegana dari Satbrimopolda Sembar yang datang ke lokasi untuk memeriksa dan mengevakuasi kopar tersebut. Setelah kopar tersebut diamankan dan diperiksa, ternyata isi kopar bukanlah bom atau bahan beledak, melainkan alat kesehatan. Petugas langsung melacak keberadaan kendaraan yang telah meninggalkan kopar tersebut. Akhirnya setelah dilakukan pelacakan, kendaraan yang meninggalkan kopar tersebut ternyata kendaraan travel yang tidak sengaja meninggalkan kopar tersebut di lokasi saat menurunkan barang. Kini kopar misterius yang sempat gemparkan warga telah diambil oleh pihak travel. Ini ada benda dicurigai oleh peserangkan ada bom. Setelah kita tanya sekitar, kemudian kita telusuri, ini tidak bom. Karena di resaksi yang kita minta keterangan, ada mobil tadi yang berhenti, kemudian menurunkan. Kita kejar mobilnya, mobil siapa. Kita telusuri. Setelah kita dapatkan pemiliknya, memang betul. Petugas ini ketinggal waktu dia menurunkan barang yang tadi di sini. Ini isinya tadi timbangan analitik, satu lagi alat bulgur sungguh. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.